Kitab Keluaran, Pasal 16 Di Padanggurun Sin Bangsa Israel meninggalkan Elim dan meneruskan perjalanan ke Padanggurun Sin di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di situ pada hari kelima belas bulan kedua sesudah meninggalkan Mesir. Di situ juga orang Israel menggerutu terhadap Musa dan Harun. Ah, lebih baik kami tinggal di Mesir saja. Demikian mereka menggerutu. Dan biarlah Tuhan mencabut nyawa kami di situ. Karena di Mesir kami mendapat cukup makanan. Tetapi sekarang engkau membawa kami ke Padanggurun ini untuk membiarkan kami mati kelaparan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Aku akan menurunkan makanan dari langit bagi mereka. Semua orang boleh keluar tiap-tiap hari untuk mengambil makanan sebanyak yang diperlukan mereka. Aku akan menguji mereka dalam hal ini. Untuk melihat apakah mereka mau mengikuti peraturan-peraturanku atau tidak. Katakanlah bahwa pada hari ke-6 setiap minggu, mereka harus mengambil makanan dua kali lipat banyaknya daripada hari-hari biasa. Lalu Musa dan Harun memanggil semua orang Israel itu agar berkumpul dan mengumumkan demikian. Malam ini, kamu akan menyadari bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Besok pagi, kamu akan melihat lebih banyak lagi tentang kemuliaannya. Karena ia sudah mendengar kamu menggerutu. Sesungguhnya, bukan kepada kami kamu menggerutu, melainkan kepada Tuhan. Karena siapakah kami? Tuhan akan memberi kamu daging untuk makan malam dan roti untuk makan pagi. Datanglah sekarang kehadapan Yahweh, Tuhan, dan dengarkan jawabannya terhadap keluhanmu. Harun mengumpulkan mereka semua dan tiba-tiba, dari arah padang gurun, yaitu dari dalam awan yang memimpin mereka, tampak kemuliaan Yahweh yang menggentarkan. Burung Puyuh dan Mana Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku sudah mendengar segala gerutu mereka. Katakan kepada mereka begini, Pada petang hari, kamu akan mendapat daging, dan pada pagi hari, kamu akan dikenyangkan dengan roti. Maka kamu akan mengetahui, bahwa akulah Yahweh, Tuhan Allahmu. Pada petang hari itu, datanglah burung puyuh begitu banyak, sehingga menutupi perkemahan. Dan pada pagi harinya, tanah gurun di sekitar perkemahan itu, basah oleh embun. Ketika embun itu menguap, tampak di permukaan tanah, sesuatu yang putih dan ringan, berupa butir-butir kecil. Ketika bangsa Israel melihatnya, mereka saling bertanya, Apakah ini? Musa memberitahu mereka, Itulah makanan yang Tuhan berikan kepada kamu. Tuhan berfirman, bahwa semua orang harus mengambil secukupnya, menurut kebutuhan seisi rumahnya. Segomer seorang. Demikianlah bangsa Israel pergi mengumpulkan makanan itu. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, mereka yang mengumpulkan banyak ternyata tidak kelebihan, dan mereka yang mengumpulkan sedikit, ternyata tidak kekurangan. Setiap keluarga mendapat cukup makanan. Musa berkata kepada mereka, Jangan disimpan sampai keesokan harinya. Tetapi ada beberapa orang yang tidak mau mendengar, dan mereka menyimpan makanan itu sampai keesokan harinya. Ketika mereka mengambilnya, ternyata sudah berulat banyak dan berbau busuk. Musa menjadi sangat marah terhadap orang-orang itu. Maka mereka mengumpulkan makanan itu tiap-tiap hari, cukup untuk sehari menurut kebutuhan keluarga itu. Tetapi apabila sinar matahari sudah menjadi panas, butir-butir makanan itu mencair dan lenyap. Pada hari ke-enam, mereka mengumpulkan dua kali lipat banyaknya daripada hari-hari biasa. Dua gomer untuk setiap orang. Maka datanglah para pemimpin bangsa itu kepada Musa, menanyakan apa sebabnya mereka mendapat perintah demikian. Musa menjelaskan kepada mereka, Tuhan telah menetapkan hari esok sebagai hari istirahat yang penuh hikmat, hari sabat yang kudus bagi Tuhan. Hari kita berhenti melakukan tugas sehari-hari. Pada hari ini, masaklah sebanyak yang kamu inginkan dan simpanlah sisanya untuk esok hari. Pada keesokan harinya, butir-butir itu ternyata masih baik, tidak berulat ataupun berbau busuk. Musa berkata, Inilah makananmu untuk hari ini, karena hari ini hari sabat bagi Tuhan, dan tidak akan ada makanan itu di tanah. Selama enam hari kumpulkanlah makanan, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat. Pada hari itu, tidak akan ada makanan itu bagimu. Tetapi ada juga beberapa orang yang keluar untuk mengumpulkan makanan, sungguhpun hari itu hari sabat, namun tidak ada makanan. Tuhan berfirman kepada Musa, Sampai kapankah bangsa ini tidak mau taat? Tidakkah mereka menyadari bahwa aku memberi dua kali lipat pada hari keenam, supaya ada cukup makanan untuk dua hari? Tuhan telah memberikan kepada kamu hari ketujuh sebagai hari perhentian, yaitu hari sabat. Diamlah di dalam kemah-kemahmu, dan jangan keluar untuk mengumpulkan makanan pada hari itu. Maka orang-orang itu beristirahat pada hari yang ketujuh. Makanan itu disebut mana? Artinya apakah itu? Warnanya putih, seperti biji ketumbar dan pipih. Sedang rasanya seperti roti madu. Segomer mana untuk disimpan? Lalu Musa memberi perintah lain kepada mereka. Ia berkata, Tuhan berfirman, ambillah mana segomer penuh, simpanlah sebagai contoh bagi keturunanmu, supaya kelak mereka dapat melihat roti yang telah diberikan Tuhan sebagai makananmu di Padanggurun. Pada waktu ia membawa kamu keluar dari Mesir. Kemudian Musa menyuruh Harun mengambil sebuah wadah. Lalu ia memasukkan mana yang segomer itu ke dalamnya untuk disimpan di dalam sebuah tempat yang kudus sampai turun temurun. Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan mana itu disimpan. Di kemudian hari mana itu disimpan dalam tabut perjanjian Tuhan di Kemah Suci. Demikianlah bangsa Israel itu makan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di negeri kanaan. Disitu mereka makan hasil ladang. Gomer, yaitu wadah yang dipakai untuk menakar mana itu, isinya kira-kira 1 persepuluh eva atau 3,6 liter.